Presiden Jokowi Dodo menggelar rapat terbatas terkait persiapan ajang Asian Paragames 2018 di Istana Kepresidenan Bogor. Presiden meminta momentum kesuksesan Asian Games 2018 dilanjutkan dengan kesuksesan Paragames 2018. Salah satu fokus dalam rapat ini yakni aksesibilitas venue, persiapan Wisma Atlet, dan transportasi atlet. Jokowi meminta agar akses untuk penyandang disabilitas diberikan secara gratis. Indonesia menjadi tuan rumah ajang Paragames pada 6 hingga 13 Oktober mendatang. Ajang ini akan diikuti 41 negara anggota Paralimpic Committee dengan jumlah atlet sekitar 2.800, 1.800 ofisial, dan 500 media asing. Ada 18 cabang olahraga yang akan dipertandingkan. Saya minta momentum kesuksesan Asian Games ini yang telah kita raih, dilanjutkan kembali, kita lanjutkan kembali pada penyegaraan Asian Paragames. Kita ingin menjadi tuan rumah yang baik, memberikan pelayanan yang maksimal bagi kurang lebih 2.888 atlet, 1.826 ofisial yang akan berpartisipasi di 18 cabang olahraga di Asian Paragames. Sudah ada korespondensi NN Indonesia Nesia Megawati di Istana Bogor, Jawa Barat. Nesia, selamat siang dari hasil rata sepagi tadi, apa saja yang masih harus dibenahi jelang perhelatan Asian Paragames? Selamat siang dari bawasannya dalam hasil rapat tersebut adalah mengenai mekanisme persiapan dari VNI yang sudah mencapai 90% untuk mendekati pada perhelatan dari Asian Paragames 2018 yang akan berlangsung pada Oktober nanti. Ada beberapa hal yang harus disiapkan juga, Elvira, salah satunya adalah mengenai renovasi Wisma Atlet ketika pada saat digunakan oleh para atlet Asian Games. Terutama adalah mengenai misalnya renovasi tanah-tanah ataupun rumput-rumput yang sudah kemudian kering, lalu kemudian juga permasalahan yang lainnya yang juga masih harus direnovasi di Wisma Atlet. Tetapi memang kalau dilihat dari waktunya dan juga persiapan yang lainnya, juga memang seperti ruangan-ruangan ataupun kamar Wisma Atlet pun memang sudah disiapkan. Untuk para atlet dari Asian Paragames artinya memang tidak banyak direnovasi dan mengingat dan memang sebentar, masih ada waktu sekitar satu bulan lagi Elvira, pemerintah optimistis bahwa target persiapan venue dan yang lainnya juga bisa akan bisa tercapai. Begitupun juga dengan target dari perkolehan medali ataupun peringkat di Asian Paragames bahwasannya, kalau kemarin Indonesia mencapai padat posisi 9 di Asian Paragames sebelumnya, Indonesia atau pemerintah menargetkan saat ini akan di tujuh peringkat ke tujuh, artinya dengan kolom di peringkat ke tujuh, artinya Indonesia para atlet dari para games paling tidak bisa mendapatkan medali emas sekitar 16 medali emas dari 18 cabang olahraga yang diperlombangkan nanti. Nah selain itu juga yang paling menarik dan juga informasi yang juga membahagiakan kita semua adalah Ifra Bawasan Yanti untuk para penyandang disabilitas akan diberikan tiket nonton gratis. Mekanismenya adalah para pemberian ataupun fasilitas dari akses tiket gratis ini dari pihak Inapgok yang diketuali oleh Raja Sabta Okto hari bahwasannya nanti mekanismenya adalah dari pelaksanaan nanti bekerjasama dengan atau saat ini sudah bekerjasama dengan Kementerian Sosial untuk bisa mendata komunitas-komunitas dari penyandang disabilitas. Nah dari situlah nanti tiket-tiket akan diberikan kepada para penyandang disabilitas yang melalui komunitas. Nah tetapi memang ketika pada saat nanti pada saat nyelenggaraan nanti juga akan dibuka semacam posko Elvira di sekitaran GBK nantinya akan ada posko yang juga akan dikelola oleh Kementerian Sosial. Kalau memang ada penyandang disabilitas yang tidak termasuk dalam komunitas nanti bisa langsung datang ke posko untuk mendapatkan tiket gratis. Tentu saja ini melalui juga justifikasi sehingga jangan sampai juga bahwasannya tiket gratis ini nantinya disalahgunakan kepada pihak-pihak lain. Itu mengenai tiket-tiket pun juga tentunya juga seperti ASEAN Games Elvira ada opening, ada closing dan juga tiket pertandingan. Mekanismenya seperti apa nanti memang sejauh ini tadi Raja Sabta Okto hari mengatakan bahwasannya belum dibuka. Penjualan tiket ini masih juga masih terus dievaluasi mengingat bagaimana evaluasi dari penyelenggaraan dari ASEAN Games yang kemarin. Elvira